Terkait ditemukannya salah seorang berinisial B, 65 tahun yang tewas tergantung di lering bukit hutan di Parit Malintang, Kabupaten Padang, Pariaman. Baru-baru ini, pihak kejati sumbar melalui kasih PENKUM, Muhammad Rashid membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang dari 12 orang tersangka, dugaan kasus dugaan korupsi jalan tol Padang, Pekanbaru. Ia menyebutkan setelah penetapan tersangka pada tanggal 2 Oktober lalu, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan pada 17 Oktober 2024. Namun, B tidak hadir, surat pemanggilan hanya diterima oleh pihak keluarga B. Yang informasinya, B telah pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan telah dilaporkan kepada polisi. Penyidik kemudian berencana melakukan pemanggilan kedua untuk B dan tersangka lainnya pada tanggal 13 Oktober 2024 ini. Namun, didapati informasi di media bahwa B telah meninggal. Memang betul, pada tanggal 17 kemarin ada panggilan dari tim penyidik Pisus, namun yang bersangkutan atas nama inisial B ini tidak hadir. Kemudian dilakukan pemanggilan ulang untuk pada hari Rabu, Rabu besok tanggal 23. Namun, terdapat kami mendapatkan berita dari media juga yang bersangkutan inisial B ini meninggal dunia. Namun, penyebabnya kami tidak tahu karena belum ada mendapatkan keterangan dari ahli warisnya atau pihak yang berwenang bahwa yang bersangkutan meninggal. Yang bersangkutan ini PNS atau masyarakat? Masyarakat sebagai penerima salah satu penerima dari dana tol itu, mengenai pengadaan lahan itu.